Di kawasan Queens, New York, Carmen menyiapkan rumahnya untuk tamu. Bukan untuk menginap seperti layaknya Airbnb, tapi untuk layanan terbaru yang bisa dipesan online lewat aplikasi ponsel, Swimply. Layanan berbagi kolam renang dengan tarif per jam. Kepada kantor berita Reuters, Carmen menceritakan siapa saja yang menjadi klien utamanya. Untuk berwisata di tengah pandemi tak perlu jauh-jauh. Itulah yang ditawarkan Swimply. Staycation alias wisata tanpa meninggalkan kota sendiri menjadi pilihan. Carmen menyewakan kolam renangnya seharga $75 per jam. Untuk membiayai kegiatan usahanya, Swimply menarik 15% dari tuan rumah dan 10% dari tamu. Tapi dengan pungutan ini pun, Carmen bisa memperoleh penghasilan tambahan hingga $8.000 sebulan. Penelitian baru oleh University of Texas at Austin menemukan bahwa kepuasan dari pembelanjaan eksperiensial atau untuk pengalaman berkesan jauh lebih membekas di hati konsumen dibandingkan pembelanjaan untuk hal-hal material alias barang. Dan ini disadari oleh konsumen maupun para ahli selama pandemi. Selama orang di rumah saja, banyak yang akhirnya membeli barang terutama online. Lalu kini dengan pembukaan kembali ekonomi, orang jadi beramai-ramai untuk mengalami kembali liburan baik keluar kota atau bila tidak bisa setidaknya keluar rumah. Inilah fase selanjutnya ekonomi kreatif dan sharing economy, menurut pendiri Swimply yang juga Direktur Operasional Layanan ini. Dan pengalaman eksperiensial yang bisa digadap juga tak sebatas kolam renang. Satu dampak lain menurut Asher, orang jadi saling mengenal antara yang berbagi fasilitas rumahnya dengan yang menyewa. Camp Alice Main, Nova Purwadi dan tim VOA.